Muzik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Wargi Bandung kembali lagi di Ngaryu ngobrol anak negeri untuk Bandung Bagi wargi Bandung yang belum menonton episode sebelumnya bisa langsung scroll youtube channel Diskom Info Kota Bandung Dan jangan lupa untuk di like, komen, subscribe dan di share sebanyak-banyaknya Seperti biasa di Ngaryung selalu menghadirkan narasumber yang akan berbagi informasi seputar Kota Bandung Saat ini saya sudah berada di Kelurahan Antapani Kidul, Kecamatan Antapani Dan disini sudah hadir narasumbernya langsung saja kita sapa Halo Bapak Sampurasun Iya Bapak Damang Alhamdulillah Bapak Mangga disapa dulu wargi Bandungnya sekaligus memperkenalkan diri, silahkan Halo wargi Bandung, Wulijung Tepang, Serang Lurahan Antapani Kidul Perkenalkan langsung, perkenalkan nama saya Dedy Juwardi Lurahan Antapani Kidul, Kecamatan Antapani Saya jadi lurah sejak tahun 2020 Jadi saya lurah COVID, Kecita ya Karena saya diangkat tahun 2020 Kebetulan ini hujan bagi saya pada saat COVID Antapani Kidul dengan ulas wilayah 97.547 hektare Dengan kepadatan penduduk 23.457 hektare Jumlah RW ada 19 RW Jumlah RT 112 RT Antapani Kidul terdiri dari komplek dan pemukiman Berbagai profesi ada PNS, TNI, dan BUM Serta pensiunan juga wilayah-wilayah ada di Kelurahan Antapani Kidul Baik, memang bervariasi juga ya Pak dari mata pencariannya Dan langsung nih dipaparkan profil dari Kelurahan Antapani Kidul sendiri Baik, Bapak terima kasih sudah menyempatkan waktunya nih Bapak Buat ngebrong-ngebrong bareng kita di Skominfo Kota Bandung Nah sebelum kita masuk ke topik pembahasan yang akan kita bahas kali ini Pada podcast kali ini, ini kita dimana sih Bapak lokasinya? Baik, terima kasih ya Pak Cita, sekalian saya promosi nih Silahkan Bahwa di Antapani Kidul ada potensi-potensi Selain sini budaya, di Antapani Kidul juga ada potensi wisata Yang kita dudukin sekarang ini WFC yaitu Waterfront Cidurian Waterfront Cidurian Jadi rumah yang menghadap ke sungai Oke, karena di depan kita ini ada bangunan-bangunan Bangunan rumah ya Pak ya Dan memang menghadapnya ke sungai Ini dari tahun berapa Pak? Ini kita berdiri awal tahun 2022 Selain WFC juga ada di sebelah timur itu ada CRC itu namanya Apa itu Pak? Sirkuit Remote Control Itu balapan, remote itu Cita Nanti kita kalau tidak bisa lihat lokasi ke sana Baik, baik, luar biasa Nah, jadi Barugi Bandung ini pertama kali loh kami podcast di atas sungai Di atas sungai ya, jadi memang namanya sungai Cidurian Cidurian, atau mungkin ada duriannya Pak enggak? Insya Allah, kita lagi menanam sebanyak kurang lebih 300 pohon durian Wow, di sini Pak Kenapa? Kita pohon tanam durian Karena identik dengan nama sungainya Cidurian Cidurian Wow, makanya jadi Kurang-kurangnya ada 300 meter Kita tanam pohon durian Luar biasa, jadi luar biasa di sini Barugi Bandung adem Terus ya pengalaman pertama juga podcast di atas sungai Dan ternyata nanti juga akan ditanam ya Pak pohon duriannya Sudah ditanam Sudah ditanam ya, baik, baik Jadi mungkin nanti lebih asri dan lebih indah pastinya Baik Nah, warga Bandung pada podcast kali ini cukup menarik juga Karena kita akan membahas seputar aplikasi ya Bapak Bahwa di antapanikidul ini ada aplikasi E-Yaris dan C-Bot atau Chatbot Nah, ini mohon Bapak bisa dijelaskan bagaimana aplikasi tersebut Jadi ini perlu disebut Saya cita ya Ini aplikasi E-Yaris itu sama Chatbot ini masih berhubungan ya Karena mengalami pelayanan kita punya tim Tim untuk pembuatan E-Yaris Alhamdulillah E-Yaris ini sudah berjalan di keluarga antapanikidul ya Baik E-Yaris mohon Chatbot Apa itu Chatbot? Chatbot itu adalah aplikasi WhatsApp ya Yang bisa di ini sama masyarakat gitu ya Yang bisa diakses ya Pak? Ya, jadi sepiah WhatsApp yang bisa diakses Yang mana di Chatbot ini ada beberapa jenis pelayanan Jadi warga sebelum ke keluarga antanya Ngeklik dulu di Chatbot Kita mau bikin apa bisa di Chatbot Ada berbagai jenis pelayanan Jadi saya memudahkan warga supaya tidak Kita bulak-balik ke kantor ya Pak ya Betul, betul Jadi kita warga datang Untuk saya layani gitu Baik, baik Berarti memang untuk pelayanan ya Pak Aplikasi pelayanan Nah selain itu tujuannya untuk apa Pak? Tujuan untuk E-Yaris Produk-produk tes cita ya Kita hari ini Membahas terkait E-Yaris Yang mana E-Yaris ini Biasanya orang membuat pada Mengenai yang orang tuanya wafat Kenapa? Karena dia orang tuanya Meninggalkan aset rumah Atau sejenis lainnya ya Jadi E-Yaris ini Untuk memperoleh tujuannya Untuk memperoleh warganya juga gitu Jadi di aplikasi E-Yaris ini Pure E-Yaris Tidak ada surat-surat lain Jadi di dalam aplikasi E-Yaris ini Ada berbagai format Terkait pengisian ahli warisnya Oh jadi memang seputar ahli waris ya Pak ya Sepertar ahli waris Ini juga lumayan lah E-Yaris ini udah ketingkat kuasa nih Iya, iya, iya Gitu Baik Itu mungkin untuk tujuannya ahli waris Jadi masyarakat Ya yang tadi saya sampaikan Karena berkaitan dengan cabot ya Kita di klik nih Di E-Yaris Apa aja ini persyaratan Pembuatan ahli waris ini Pembuatan ahli waris Orang-orang kalau membuat ahli waris Berarti ada kepentingan Iya, 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 iya Bual beli tanah Atau Mengelibahkan tanahnya dari orang tuanya Ke anaknya Pasti kalau Mengenai surat-surat itu Biasanya kalau Apa, notaris itu Menanyakan ahli warisnya Mana Gitu ya Ini juga cukup kreatif dan inovatif juga ya Pak Lalu Disini juga saya penasaran Siapa Pak yang pertama kali Yang mempunyai idenya Atau penggagasnya nih Pak Nah Sudah kami sampai Jadi kita punya tim ya Itu biasanya dari Salah satu Setap atau kasih saya Itu biasanya ada dikasih pemerintahan Kasih pemerintahan Yang mana tugasnya untuk Melayani warga masyarakat Iya, iya, iya Jadi tim lah Kita buat Untuk pembuatan Aplikasi IARIS ini Sama tim lah Sama tim ya Pak ya Baik, baik Dimulai tahun Dari apa IARIS ini Dimulai pada tahun Di akhir Tahun 2019 2019 Berarti memang Sebelum pandemi Sebelum covid ini Sudah ada ya Pak ya Luar biasa sekali Sangat inovatif pastinya Wargi Untuk di Kelurahan Antapanikidro Sendiri Nah lalu Bapak Tadi Bapak sudah menjelaskan Seputar Manfaat Dan Penjelasan dari Aplikasi IARIS Selanjutnya Manfaat dari Aplikasi C-Bot C-Bot ya Pak Atau C-Bot sendiri Bagaimana Pak Aplikasi C-Bot Itu rating Rating robot Tapi bukan robot Kita chatting cabot ini Yang saya tadi sampaikan Ada beberapa Jenis pelayanan Surat-surat di cabot ini Jadi kita bisa Chatting-chattingan Sama si warga Komunikasi dua arah Melalui komputer Melalui komputer ya Pak ya Komputer besar Ini jam kerja Biasanya itu Jadi jam 8 Operasionalnya Sampai jam 4 lah Kita sama warga Bisa komunikasi dua arah Itu setiap hari ya Pak Ya itu setiap hari Di hari sabtu atau hari minggu Hari kerja aja Oh hari kerja Oh berarti di hari kerja aja Sabtu dan minggu libur ya Pak Ya gitu cabot ini Baik-baik Nah berarti Kedua aplikasi ini Memang hanya bisa diunduh di Komputer Atau bisa diunduh di mana lagi Pak Nah ini kalau aplikasi ini Kita bisa mengunduhnya ke Ya kalau ini ya Ini saya lupa lagi nih Boleh silahkan Bisa diunduh ke Kalau cabot bisa diakses melalui QR kode atau nomor telepon yang akan langsung Tersambung dengan Whatsapp Cabotnya Cabotnya Tapi untuk E.Yaris Kita bisa diakses di Instagram Kelurahan Antapanikidul Ada di Instagram ya Pak Yang tadi udah bisa Coba dilihat Sama T.Cita Yaitu Instagram E.Yaris Sudah sama cabot Ada cabotnya ya Ada cabotnya Baik Jadi wargi Bandung Kalau misalkan wargi Bandung juga pengen mengetahui nih Langsung aja klik di Instagram Kelurahan Antapanikidul Nah disini ada linknya Kita tinggal klik saja Nah ini jadi di link Instagram itu memang ada beberapa aplikasi ya Pak ya Betul Ada beberapa aplikasi dan langsung di apa ya Di ininya dengan chatbot itu ya Pak Di tanganinya ya Oke 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 Jadi ada Youtubenya juga Ada indeks kepuasan masyarakat Oh berarti memang dari semua pelayanan ada di Instagramnya Kelurahan Antapanikidul Jadi wargi Bandung nanti bisa langsung akses ke sini saja Biar gak bolak-balik ke kantor juga ya Pak ya Iya betul Atau mungkin yang rumahnya jauh nih Tidak usah repot-repot ke kantor Bisa langsung akses Atau Inpop layanan ini juga ada nih Dari jam 8 sampai jam 7 Jadi memang Disini informasinya lengkap sekali Wargi Bandung Seperti itu Wah luar biasa Sangat inovatif dan kekinian ya Karena sudah digital Digital Ya baik Baik ini sangat Ini juga baik Nah Bapak Tapi memang untuk Aplikasi tersebut Penerapannya sampai saat ini Memang kondusif kah Atau mungkin Apa Pak Apa mungkin ada permasalahan Nah terkait untuk aplikasi ini Kita sampai sekarang masih berjalan Hampir rata-rata setiap hari Ada yang kurang lebih 100 Setiap hari? Iya Wow Baik ke cabot Atau ke IARIS gitu Ya hamatan-hamatan Kami kalau IARIS ya Melayani warga-warga Yang dokumennya Surat-suratnya lengkap gitu Tapi kalau yang kurang begitu lengkap Itu kan sesuai Sebagai hamatan saya juga Jadi permasalahan juga saya gitu Kalau dokumennya tidak lengkap Ya kita sekuarakan ke Penatapan pengadilan aja gitu Meskipun kita tidak berbayang Gratis Gratis ya Pak Betul Oke jadi pelayanan tersebut Aplikasi IARIS Chatbot juga itu semuanya Yang di Instagram tadi gratis ya Tidak dipungut biaya sedikit pun Tidak ada pungutan sesen pun Baik Baik Gitu Tapi kalau ke Invitasi lain saya tidak Baik Jadi memang dari awal berjalan Dari akhir 2019 Sampai sekarang Masih berjalan Kondusif ya Pak Ya Masih berjalan Dan mungkin Yang tadi Bapak bilang juga Dalam seharinya ada Ada Seratus Kurang lebih Seratus Luar biasa Jadi memang Wargi Antapanikidu Juga mungkin sudah mengetahui ya Pak Sudah 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 Karena kenapa saya selalu ditampilkan Karena pengurusan RW yang baru Mereka tidak tahu Tidak paham Ini tidak bosan-bosannya Terus disampaikan ke RW yang baru Kalau RW yang lama juga sama Jadi memang sosialisasi kepada warganya Melalui kalau misalkan ada sedang perkumpulan Atau ada kegiatan-kegiatan ya Pak Itu ditampilkan juga di layar Mengingatkan kepada warganya Jadi makanya warga Sangat mengetahui nih Pastinya Karena memang yang tadi juga saya menerima Informasi dari Bapak Karena sampai ratusan itu berarti kan Semua itu sudah rata informasinya Sudah mengetahui semuanya Ya betul Jadi yang tidak begitu mengetahui Kan kita ada komplek dan pemukiman Yang kurang begitu paham Suka dikasih informasi Sama pihak layanan Dari keluar Apa ini Pak Bapak kalau ini Ke aplikasi ini aja Yang suka dikasih Arahan Aplikasi ini Jadi yang juga bisa tahu Luar biasa Sangat inovatif sekali ya Sangat kekinian Apa ini saya bilang Baik Bapak Ya kita beralih sekarang Membahas keunggulan Keunggulan dari Kelurahan Antapanikido sendiri Karena yang kita lihat Di sini selain ada Bisa dibilang Ini destinasi wisata juga ya Pak Selain ada Sungai Cidurian Ada Perumahan-perumahan Yang menghadap ke sini juga Nah apalagi Pak Atau apa saja nih Keunggulan yang ada di Kelurahan Antapanikido Atau mungkin Produk UMKM Destinasi wisata Atau mungkin Yang belum kita mengetahui ini apa nih Pak Betul Baik Suka berkumpul Terkait alat proteksi kebakaran Terkait alat proteksi kebakaran Seandainya seandainya kalau ada Toren air ya di salah satu wilayah Saya juga harapan di setiap pemikiran Namun itu ada Membuat saran air bersih Fungsinya untuk itu Untuk menghindari kebakaran yang dibantu oleh Sprinkl warga namanya Sprinkl warga Jadi daerah padat Bisa diantipasi Sama warga Tentunya warga juga Harus ada pelatihan Baik ibu-ibu Bapak-bapak Nah remajanya Ini harus bisa Karena diantapanikido Padat pemukiman Nah disinilah Itu fungsinya Sprinkl warga Berarti memang disini juga cukup padat ya Pak Dari komplek Atau pemukiman yang lainnya Nah lalu tadi Untuk sosialisasinya Seperti apa Pak Itu sosialisasinya Kami Biasama dengan Dinas kebakaran Oke Ada bidangnya Selain Sprinkl warga Disini juga ada Potensi buruan saya Buruan saya Buruan saya Satu-satunya di kota Bandung Buruan saya Di atas mesdid Atau Rooptop Di atas Di atas mesdid Satu-satunya Malahan ini udah Dikunjungi oleh Almarhum Mang Oden Bapak wali kota kita Betul Dia mencanakan bahwa disana Namanya Mama Tahan Mama Tahan Mama Tahan Jadi Mama Tahan itu Masjid Makmur Terus Tur Alus Hejo Pakarangan Mama Tahan Ini Mang Oden warisan itu Sangat luar biasa Mang Oden mengunjungi Buruan saya yang di atas Rooptop Rooptop ya Di atas mesjid Sampai sekarang masih berdiri Sayang kita jauh ke lokasinya Kalau ada mah kita lihat ya Marke Bandung Betul Kita lihat Rooptop itu Namanya Mama Tahan Jadi Mama Tahan Masjid Makmur Tur Alus Hejo Pakarangan Ini Dapat dari Mang Oden Sudah bersertifikat Dari dinas Pertanian Satu-satunya Makanya Mang Oden Gak percaya Dia Almarhum Datang Oh iya betul Ada Sampai dia Almarhum Dia menaik ke atas Ke atas masjid Karena dia tidak ada Pasus-pasus Jadi warga sekitar Memanfaatkan Lahan yang ada Di atas masjid Itu Luar biasa Mama Tahan Itu dari kapan Bapak Masjid itu Itu 2021 Kalau kesalah Mang Oden Masjid ada Almarhum Sudah berdiri Sudah lama Sudah lama Sudah lama Sebelum COVID Dia sudah berdiri Tapi ada informasi Bahwa di antepan Ikhido Buruan saya Yang di atas masjid Jadi Almarhum Mang Oden Hadir ke sana Luar biasa Jadi sudah bersertifikat juga Di Bandung Sertifikat tadi Dinas Baik Itu Tercipta Ada lagi barangkali Bapak Selain itu juga Alhamdulillah Selama 4 tahun Jadi lurah Antapan Ikhidul Ada pun Raihan-raihan Atau prestasi Yang kami Dapatkan Yaitu Pertama kita Udah menjadi Juara Desa Kelurahan Jabar kedua Jawa Barat Kedua Pertama saya Jadi lurah Dua tahun Jadi lurah Alhamdulillah Dipercaya Kota Bandung Untuk ikut Desa Lomba Desa Kelurahan Dekat Provinsi Alhamdulillah Antapani Itu yang terbaik Memwakili Kota Bandung Jabar kedua Selain itu Pada tahun 2002 Juga Dalam rangka Hari jadi Kota Bandung Kita Mendapatkan Juara satu Video terbaik Video Video terbaik Video terbaik Dalam hari jadi Kota Bandung Itu tempatnya Kalau teci tamu tau Di sini Di sini Kita manfaatkan Sarana gak ada Juara satu Video terbaik Itu melibatkan Unsur masyarakat Karang Taruna Babense Termasuk UPT Puskermas juga Terlibat Ini kita Shouting Di sini Ini di sini Di WFC ini Kita syutingnya Dua rasa syuting Kota Bandung Video terbaik Tahun 2022 Nah itu Raya naring saya Selama saya jadi lurah Baik Terima kasih banyak Bapak Jadi memang Selain destinasi Wisatanya ada Buruan sayanya Ada Dan memang Warganya juga Kompak Warga Bandung Karena terbukti Barusan mendapat Penghargaan Atau Peraih juara Sampai juara satu Karena kan itu juga Berkat kekompakan Warganya juga Pastinya Dan kerjasama Karang Tur Taruna Serta Pemerintahan Setempat juga Kelurahan Antapanik Idul Bapak Terima kasih banyak Atas informasinya Pemakparan Pemakparannya Luar biasa Terima kasih Sudah menyepatkan Untuk berbagi informasi Bareng di Suwabung Kota Bandung Pastinya Semoga semua Yang dijalankan Yang direncanakan Lancar Dan diberi Kemudahan Amin Amin Dan mungkin semoga Nanti juga Yang ditanam Apa Pohon-pohon durian Juga cepat Terelasasi semuanya Ya Pak Baik Karena mungkin Biar makin adem Asri dan nyaman Pastinya Di Kelurahan Antapanik Idul Baik Bapak Terima kasih banyak Wargi Bandung Wargi Bandung Cukup sekian Untuk podcast Kali ini Jangan lupa Terus saksikan Episode-episode Selanjutnya Di Youtube channel Disku Minfo Kota Bandung Kami pamit Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Presented by Humas Kota Bandung Wabarakatuh